Pada suatu sore, seekor kucing yang bernama Miu sedang berlari-lari. Dengan kondisi tubuhnya yang sedikit pincang, dia berusaha untuk keluar dari jebakan yang ada di bawah jembatan. Jembatan di mana tempat dia tinggal itu ternyata sekarang sedang ada banjir yang sangat besar sekali. Miu terjebak berada di reruntuhan dan juga derasnya air yang mengalir. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dia mencoba untuk menyelamatkan diri. Tetapi nasibnya siap. Akhirnya dia terbawa arus juga dan hampir tenggelam. Tepat ketika dia mau mengempuskan nafasnya yang terakhir, seekor kucing besar menyelamatkannya dan membawanya ke bawah jembatan. Sambil berkata dengan nada yang tegas, Selamatkanlah hidupmu dan berjuanglah sendiri, Kucing besar itu kemudian meninggalkannya dengan tiba-tiba. Miu yang masih terus terisak-isak di dalam tangisnya, dia terus bersyukur karena dia belum mati. Miu ini memiliki nasib yang tragis, karena dia memiliki ayah. Ayah kucingnya, dia sudah meninggal ketika dia berada di dalam kandungan. Sedangkan ibunya sendiri, yang bernama Sinta, juga meninggal ketika dia masih berusia 3 bulan. Kucing kecil yang bernama Miu ini hidup sebatang kara di kolong jembatan. Dia mengais makanan dari hari ke hari, mencari dari sini ke sana, dan mencoba untuk bertahan hidup. Pada suatu hari, dia merasa sangat letih sekali. Aduh, perutku lapar sekali. Aku belum makan. Kemudian dia tubuhnya juga sangat lemah sekali. Pada waktu itu, datanglah teman-temannya. Hei Miu, ayo kita berburu makanan bersama-sama. Kemudian, Miu pun mau diajak mereka untuk berburu tikus yang ada di bawah kolong jembatan. Kemudian, seorang pimpinan kawanan kucing mengatakan, Miu, tugas kamu adalah di sini menjaga tikus yang akan ku kejar dari atas. Kamu harus bercoba menangkapnya. Kalau tidak, kamu harus pergi dari sini. Kemudian, perburuan tikus pun dilakukan. Kawanan itu memburu tikus yang ada di atas, dan kemudian tikus itu berhasil ditangkap. Tetapi ada satu tikus lagi yang belum bisa ditangkap, dan dia dikejar-kejar oleh kawanan tikus tersebut. Dan akhirnya, kawanan tikus itu pun menuju ke tempat di mana Miu berada. Teman-temannya berkata, Miu, tangkap Miu, tangkap sekarang. Kemudian Miu, dengan tatapannya yang sedikit kunang-kunang, karena dia belum makan, dengan tubuh yang lemah dan lungleh, dia berusaha menangkap kucing tersebut. Tetapi, apa yang terjadi? Dia gagal menangkapnya. Karena dia gagal menangkap tikus tersebut, maka teman-temannya mengejeknya. Dia mengolok-olok Miu, dasar lemah, dasar tidak bisa menangkap tikus. Kamu tidak pantas berada di sini. Kemudian, teman-temannya pun menjauhinya. Miu tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia hanya menahan rasa sakit di dalam hatinya, sambil menangis. Tetapi, dia tetap berusaha untuk tegar. Nah, pada suatu hari yang lain, dia sudah dalam kondisi sangat lapar sekali, karena memang tidak bisa berburu dan tidak memiliki kemampuan untuk berburu tikus yang bagus. Akhirnya, si Miu ini, karena saking kelaparan, dia tidak bisa ikut berburu bersama dengan teman-temannya. Tetapi, setelah teman-temannya berhasil berburu dan menangkap buruan yang sangat banyak, mereka makan, dan setelah makan, mereka tertidur. Masih ada satu daging yang tersisa. Miu melihat itu dari kejauhan, dan dia berusaha untuk menggapainya. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, ternyata teman-temannya sudah tidur. Kemudian, dia mendekati daging tersebut dan mencoba memakannya. Tetapi, baru saja dia memakan satu cokotan saja daging tersebut, teman-temannya bangun. Hei, Miu, apa yang kamu lakukan? Teman, kamu tidak ikut berburu. Kenapa kamu ikut memakannya? Teman-teman yang lain pun bangun. Kemudian, mereka mengolok-olok Miu dan mengusir Miu pada hari itu. Akhirnya, dengan terpaksa, Miu pun harus menjadi kucing gelandangan. Selama satu minggu dia berjalan di jalan raya, berusaha mencari makan kesana, kesini, mengais-ngais di tong sampah, tetapi tidak ada. Dia tidak bisa mendapatkan makanan. Tetapi, dia teringat kepada pesan kucing yang besar, yang dulu pernah menolongnya. Dia tetap yakin bahwa Allah akan menolongnya. Dan dia terus berdoa, Ya Allah, berikanlah aku makan, Ya Allah, aku yakin engkau pasti akan memberiku. Kemudian, semakin lama, kondisinya semakin lemas. Karena ternyata, hari ini, dia sudah genap tujuh hari tidak makan. Yang bisa dia lakukan, hanyalah minum saja. Tetapi tujuh hari ini, benar-benar dia tidak bisa makan. Dan, pada hari itu, terdengar suara gelegar petir yang sangat besar, menyambar-nyambar. Hujan pun datang, dan Miu pun kehujanan. Dia berada di sebuah tanah lapang yang sangat jauh, tidak ada tempat berteduh di sana. Akhirnya, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, kecuali terus berjalan sambil berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku. Dia terus berjalan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba, di depannya ada sebuah mobil yang sangat kencang. Kemudian, Miu pun kaget. Dia melompat, tetapi naas. Dia pun tertabrak mobil tersebut, dan jatuh, terpelanting, terguleng-guleng, sampai sepuluh gulingan. Dia tak sadar. Apa yang terjadi? Apakah Miu sudah meninggalkan dunia ini hari ini? Apakah Miu dengan kondisinya yang ditabrak mobil tersebut masih bisa selamat? Tidak ada yang tahu. Tetapi, setelah sekian lama, akhirnya, dia pun membuka matanya. Dia melihat suasana yang sangat jauh berbeda dari kolong jembatan tempat dia tinggal dari kecil. Dia berada di sebuah rumah yang sangat bersih sekali, yang sangat indah. Dan di sana dia juga melihat ada kucing-kucing yang lain yang melihatnya dan mendekatinya dengan penuh sopan. Dan berkata, Hai, kenalkan. Aku adalah Cindy. Hai, kenalkan. Aku adalah Romy. Dan teman-teman yang lainnya pun sedang berdatangan. Tak lama kemudian, ternyata ada seorang manusia datang mendekatinya, mengelus-elus kepalanya, dan dia pun kemudian memberikan makan kepada Miu. Nah, ternyata, Miu ditolong oleh seorang manusia yang sangat bijaksana, yang sangat baik, yang sangat menyayang. Dan pada rumah tersebut ada banyak kucing yang sangat sopan, yang sangat baik, dan menghargainya. Dan di situ, dia menjadi seorang putri kucing yang sangat dihargai oleh teman-temannya, termasuk oleh majikannya. Nah, pada kesempatan ini, kita belajar dari kisah ini, bahwa yang namanya berdoa itu harus selalu dilakukan. Kita harus yakin bahwa doa yang dilakukan itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi kapan waktunya pengabulan doa tersebut? Itu adalah urusannya Allah. Di sini Miu menyadari, bahwa doa-doanya yang selama ini dia panjatkan, doa-doanya yang ia lantunkan, dan kesabarannya dalam melalui kehidupan perkucingan ini, ternyata dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang dia menjadi seorang putri kucing yang sangat cantik jelita dan dihargai. Dan akhirnya, dia pun menikah dengan seorang pangeran kucing di rumah tersebut. Dan mereka pun bahagia, memiliki anak-anak yang banyak. Oke, sampai jumpa pada kisah-kisah cerita Cerita Dongeng Ali yang berikutnya. Silahkan tonton yang lainnya. Terima kasih telah menonton!